Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian perbicaraan gangguan seksual Ebit Liu bersambung esok Kota Kinabalu perbicaraan kes gangguan seksual membabitkan pendakwa terkenal Ebit Liu atau nama sebenarnya Ebit Hirawan Ibrahim Liu 37 bersambung semula esok sehingga 23 Jun di Mahkamah Majestri Tenom Ebit berhadapan 11 pertuduhan gangguan seksual yaitu membuat hantaran gambar dan perkataan luca dengan maksud mengaibkan kehormatan seorang wanita melalui aplikasi WhatsApp yang didakwa berlaku di daerah Tenom antara 29 Mac sehingga 18 Jun 2021 Antara kesalahan itu, atas kesalahan itu Ebit didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun denda atau kedua-duanya bagi setiap pertuduhan Dakwaan terhadap Ebit Liu dilakukan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa seorang wanita berusia 40-an pada 7 Ogos 2021 Setakat ini, 7 saksi telah dipanggil oleh pihak pendakwaan termasuk pendakwa Firdaus Wong Waihung Muhammad Fairus Abu atau dikenali sebagai Aki Fairus Al-Jengkawi Asisten Superintenden Salwani Muhammad Hazir Asisten Superintenden Siti Nuraini Muhammad Sahid Asisten Superintenden Norfazliani Zolkebli Superintenden Hirdawati Isa Dan Asisten Superintenden Latifah Abdul Aziz Perbicaraan dilakukan di hadapan Mahkamah Nur Ashraf Zolhani Dan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Aziza Muhammad Muhammad Ilmami Ahmad Zahida Zakaria Adi Basaiful Bahari dan Nur Masrin Amalia Sementara itu, Ebit diwakili Peguam Ramsing, Kamaruddin Muhammad Zinki, dan Timothy Daud